Saudara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku menemukan dugaan pelanggaran kampanye saat calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka berkunjung ke Ambon. Dugaan indikasi pelanggaran pemilu menurut bawaslu Provinsi Maluku saat cawa pres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka bertemu sejumlah kepala desa dan raja di sejumlah desa di sekitar Pulau Ambon. Bawaslu Maluku mencatat ada sekitar 30 kepala desa dari estimasi 100 orang yang turut hadir dalam kegiatan safari politik. Terkait dugaan pelanggaran kampanye, Bawaslu Provinsi Maluku masih mengkaji apakah ada sanksi pidana yang terpenuhi atau hanya persoalan administrasi yang perlu ditegakkan. Untuk realnya apakah pelanggarannya terbukti atau tidak itu masih ada proses lebih lanjut. Dari informasi itu benar atau tidak kami masih harus memperifikasi tapi paling tidak diduganya itu ada sekitar 100 orang yang hendak diundang. Tapi faktanya di lapangan pada saat itu kami menduganya kurang lebih 30 orang berdasarkan daftar hadir yang kami miliki. Terima kasih.